Kelam Turism Festival 2022 resmi dibuka pada Kamis 8 Desember 2022 di halaman Indor Apang Semangai dengan harapan dapat meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat Sintang. Kelam Turism Festival 2022 resmi dibuka oleh Selimin, Staf Ahli Bupati Sintang, Bidang Perekonomian Pembangunan dan Keuangan. Event promosi wisata dan ekonomi kreatif tahunan ini dikelar sejak tanggal 8-17 Desember 2022. Selama Kelam Turism Festival dikelar, ada banyak kegiatan yang diselenggarakan. Mulai dari lomba, pendakian via ferrata di Bukit Kelam, terabas, festival musik etnis, hingga pemilihan putri pariwisata. Selimin mengatakan pada kesempatan yang berbahagia ini, Saya mengucapkan selamat kepada seluruh panitia, penggir ekonomi kreatif dan UMKM atas terselenggaranya kegiatan Kelam Turism Festival dan Pameran Ekonomi Kreatif tahun 2022. Selimin menyebut, Sintang memiliki kekayaan alam, serta keragaman budaya yang dapat dijual untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta untuk meningkatkan PDRP. Daerah kita juga memiliki potensi yang besar untuk dikembangkan sebagai destinasi wisata, terutama potensi sumber daya alam dan keberagaman. Untuk itu, saya berharap kepada semua pihak untuk dapat memberikan kontribusinya terhadap pengembangan kepariwisataan, baik dari industri pariwisata, atraksi, pemasaran, serta promosi, dan kita harapkan banyaknya kunjungan wisatawan baik lokal maupun mancanegara ke Sintang dapat terwujud. Harap Selimin saat membacakan sambutan Bupati Sintang. Menurut Selimin, ada tiga hal yang harus didapatkan dalam penyelenggaraan Kelam Turism Festival dan Pameran Ekonomi Kreatif ini adalah peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat Sintang pada umumnya dan masyarakat di seputar kawasan TWA Gunung Kelam. Selimin juga berpesan terpeliharanya secara terus menerus adat istiadat dan budaya masyarakat Sintang. dan khususnya bawa syaraya di kawasan TWA Gunung Kelam. Karena Taman Wisata Alam Gunung Kelam berada di kawasan konservasi, tentunya masyarakat secara sadar bersama-sama dapat menjaga kelestarian lingkungan dengan menjaga sumber daya hati yang berada dalam kawasan. Tribuners, sekian berita untuk saat ini. Terima kasih telah menyaksikan. Jangan lupa saksikan berita update lainnya hanya di Youtube Tribun Pontianak. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!